Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Sabtu 26 Februari 2022, kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sepenggal lirik lagu nostalgia, jangan ada dusta di antara kita, pernah menjadi hits di jamannya. Walaupun penulis secara pribadi tidak secara langsung hidup di jaman itu, namun dulu orang tua penulis sering memutar lagu ini, sehingga judul lagu ini cukup penulis ingat. Bukan hanya hubungan sepasang kekasih atau suami istri saja yang jangan ada dusta, tetapi dimanapun kita berada, jangan ada perkataan dusta yang kita ucapkan. Menjaga perkataan tidak hanya bicara tentang perkataan yang kasar, menjaga perkataan juga bisa diartikan dengan berkata sejujurnya dan sesuai kebenaran. Berbicara sesuai kebenaran juga bukan hanya bicara sesuai fakta, tetapi berbicara tanpa menambahkan, apalagi mengurangi sesuatu. Perkataan yang benar, bila diucapkan dengan tepat, maka akan menjadi berkat bagi orang yang mendengar. Tak perlu kata-kata yang indah dan hiperbolis untuk diucapkan. Sepatah kata sederhana akan besar manfaatnya, jika disampaikan dengan benar daripada seribu kata penuh majas, tapi tidak dengan maksud dan tujuan yang benar. Mari kita belajar untuk berani berkata benar, tegurlah apa yang salah, nyatakan kebenaran yang sejati, dan biarkan setiap perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus ajar kami untuk menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, agar hanya kebenaran saja yang boleh kami sampaikan, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.